Aku selalu ngomong sama anak UGM gitu, sekarang baru ngerasain kan, kenapa dulu kalian semangat sekali pengen masuk UGM, sekarang kalian nangis-nangis banyak tugas gitu. Salah siapa masuk UGM gitu. Selamat datang di konten beda jurusan, jadi hari ini kita bakal ngebahas salah satu jurusan, dan kita bakal mengulik apakah jurusan itu menarik atau tidak gitu. Ya seperti di judul, sebenarnya kalian udah tau ini jurusan apa, sekarang aku sama siapa? Halo Kak Denang, aku Amalia Zahra. Amalia Zahra, manggilnya? Zahra, ya sesuai judulnya kalian pasti tau, kita bakal ngomongin tentang jurusan ilmu komunikasi Universitas Gajah Mada, yoi. Jurusanmu bener? Bener. Kadang orang-orang mikir itu aku jurusan Ilkom gitu, padahal tidak sama sekali, tapi ada yang menarik ya teman-teman kalau Sumpama Divisi Pol itu, teman-teman bisa lintas jurusan gitu. Jadi aku di semester 5, 3, 5 gitu, aku pernah ambil beberapa matkul di Ilkom. Kamu tertarik nggak masuk ke jurusan ke PSGK gitu? Aku sempat ngambil. Ngambil juga? Ya, jadi kalau Kakak kan di semester berapa? 3-an gitu. Kalau aku dulu di semester 1. Semester 1 udah ngambil? Jadi di semester 1 tuh di matkul sejarah sosial politik kalau nggak salah. Itu tuh kita jadi ada namanya apa gitu kan. Itu tuh kita jadi 6 departemen itu bisa ngambil lintas departemen. Waktu itu aku ngambil salah satunya dari IPS. Oke, jadi sebenarnya kalau Sumpama kalian ngomongin aku anak Ilkom juga? Iya juga, karena aku udah ngambil 3 matkul total dari Ilkom gitu. Semenarik itu. Jadi aku langsung aja deh daripada nanti kalian mendengarkan bacotanku, kita mending langsung tanya ke Zahra gitu. Zahra, kamu masuk UGM tahun berapa? Tahun 2021. 2021 gitu ya. Berarti kenapa akhirnya kamu memilih Ilmu Komunikasi UGM? Atau kamu pernah masukin Ilkom-Ilkom lain gitu? Enggak, sebenarnya aku tuh awalnya yang turutnya tuh di HI. Oh di HI, oke. Kayak sebenarnya kebanyakan yang ada Ilkom tuh awalnya yang turutnya tuh di HI. Oke. Nah terus selain di HI, aku juga lebih ngejaranya tuh stun waktu itu. Kayaknya stun ya? Nah terus tapi abis itu setelah dipikir-pikir, seru juga nih ngeliat-ngeliat marketing. communication, terus PR kayak gitu kan. Nah terus ditambah lagi, kalau misalkan kenapa di UGM-nya gitu? Itu tuh karena, kan itu kan masuk visip kan? Terus kayak di UGM tuh namanya visipol bukan visip. Itu tuh sama-sama kayak enak aja gitu. Jadi kayak, oh yaudah-udah Ilkom UGM gitu. Karena kalau HI itu kayak berat gitu rasanya. Kayak lebih diplomatis dalam macem, kalau Ilkom kayaknya lebih santai. Lebih santai. Itu kan bayanganmu dulu. Apakah Ilkom sesantai itu? Iya. Oh ya? Jujur ya? Iya. Kayak enggak sesantai itu sih. Cuma kita tuh santai. Dibaringin yang lain. Kayak masih banyak waktu-waktu yang kita bisa main, terus bisa nonton. Enggak yang stress banget gitu. Enggak yang tugas terus. Tapi emang kalau misalkan yang beda ketugas, kayak mau KTS, UAS itu baru kerasa banget stressnya. Tapi sebenarnya esensi belajar Ilkom itu apa sih? Esensinya tuh sebenarnya cara komunikasi sih. Cara komunikasi. Gimana nyampein pesan yang efektif dari komunikator ke komunikan. Jadi kalau di Ilkom itu ada, namanya tuh, Who says what in which channel to whom with what effect. Nah, basically itu belajar Ilkom. Biasanya itu ya. Intinya bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu biar bisa kita deliver ke orang lain dan orang lain itu tahu maksudnya kita gitu. Oke, Ilkom gitu. Makanya terus banyak orang ngomong, beneran enggak sih anak Ilkom itu nanti akhirnya jadi penyiar radio, jadi YouTuber mungkin atau jadi terjadi broadcasting, itu bener enggak sih sebenarnya? Kalau orang bilang kayak gitu, bener sih. Tapi nggak melulu itu doang. Sebenarnya salah satu the part of being anak Ilkom adalah prospeknya yang luas kan. Nah, jadi, tapi nggak cuma per-broadcastan, terus per-penyiaran segala macam, tapi kita juga bisa bahkan politik nih. Politik? Ya, karena sebenarnya Ilkom kan dibutuhin. strategi komunikasi atau segala macamnya. Oke, lanjut lagi nih. Kita ngomongin tentang suka dan duka menjadi anak Ilkom UGM. Mau sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya aja deh. Oke, sukanya dulu. Ya, apa tuh sukanya jadi anak Ilkom UGM? Sukanya itu santai itu udah termasuk banget sukanya. Terus juga fun, dosennya baik, belajarnya. Ya, walaupun santai, tapi tetap banyak yang dipelajarin kayak gitu. Terus juga jadi update kan sama, karena kita Ilkom, kita pasti itu, yang updated staff itu pasti bakal masuk di matkul kayak gitu kan. Nah, cuman kita masuk ke dukanya. Dukanya itu, apa ya, mungkin di tugasnya sih lagi-lagi ya. Kalau udah mau TS mau puas. Karena kita Ilkom, jadi kita tuh tugasnya kebanyakan, nulis. Oke. Ya, mungkin nggak di Lkom doang ya. Di physical mungkin mostly nulis. Nah, tapi itu tuh kayak misalnya nulis dari tujuh matkul, lima tuh nulis semua paper. Oke. Itu tuh kayak dalam dua minggu ujian itu, detailnya tuh yang deketan. Terus, belum lagi ada minimal words-nya kan. Kita masih butuh waktu untuk cari referensi, bacanya, nulisnya tuh juga harus mikir. Nggak yang tulis aja gitu kan. Jadi itu tantangan banget. Sama paling kalau misalkan, aku kan masih semester tiga ya. Mungkin nanti di semester atas juga makin banyak yang kayak gitu. Cuman sekarang tuh kita udah nggak saing banget banyak tugas kelompok. Yang mana itu kayak di semester dua ini, abis meet kemarin, itu tuh kita udah full semua matkul tugas kelompok. Dan itu tuh jadi bikin susah adjust jadwalnya. Iya, iya, iya. Karena banyak orang. Banyak orang. Terus kadang satu minggu ada dua deadline, jadi kayak harus adjust sama kelompok yang ini, sama kelompok yang ini, kayak gitu sih. Jadi itu agak susah. Nah, itulah. Ya susah tugas. Itu biasa gitu kan. Aku selalu ngomong sama anak UGM gitu. Sekarang baru ngerasain kan, kenapa dulu kalian semangat sekali pengen masuk UGM, sekarang kalian nangis-nangis banyak tugas gitu. Salah siapa masuk UGM gitu. Jadi itu loh teman-teman. Sekarang mungkin sejauh ini ya, kamu semester tiga. Misal nggak masuk UGM? Nggak. Nggak? Nggak. Nggak pengen masuk UGM tuh? Nggak. Eh, masuk UGMnya kan sedikit, tapi kayak yaudah gitu. Karena biasanya nih, rata-rata mahasiswa, ya nggak cuma di UGM, di beberapa kampus gede gitu, udah ada stun nih, keterima stun, pindah tuh. Makanya banyak teman-teman ku seangkatan tuh kadang hilang. Ini kemana orang gitu, nggak kelihatan. Oh, sudah ada di stun gitu. Jadi, pengen masuk stun? Pengen, tapi aku udah nyaman di. Oh, udah nyaman. Tapi nggak tahu lah ya, ada opportunity lain besok lah ya. Nggak, udah. Oke, mungkin ini terakhir buat teman-teman yang pengen masuk UGM. Terutama teman-teman yang nonton video ini kan pasti punya interes ke UGM gitu. Yakinin mereka dong, gimana kamu harus masuk UGM, dan gimana caranya biar dapetin UGM? Caranya buat dapetin UGM, pokoknya yakin aja, terus bayakin berdoa, minta doa sama orang tua, itu penting banget. Terus kalau yang lainnya sih, paling banyakin belajar ini ya, nulis. Karena nanti waktu di UGM tuh, ya bahkan, ya kasih tahu dikit lah ya, di ospek jurusan. Jadi, kita tuh, tugasnya tuh nulis, dan itu tuh bakal dikoreksi, cutting-nya. Jadi kayak, kalau misalkan nanti kita salah, itu ya ada konsekuensinya lah. Jadi, nulis tuh penting banget. Karena tugas-ugasnya juga kebanyakan nulis. Sama, paling, banyak-banyak baca aja. Karena nanti waktu kita kuliah, pasti, yang lagi trend segala macem tuh, bakal masuk gitu loh, di kelas di bawah sama dosen kayak gitu. Paling itu sih, ya semangat aja, pasti bisa. Semangat aja, pasti bisa ya. Kalau kalian gak semangat, ya berarti kalian gak akan bisa gitu. Gitu. Thank you banget Zara. Udah nyebutin disini. Semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya. Jadi, kalau kalian mau request jurusan apa, feel free aja. Comment di bawah, dan jangan lupa, like, comment, share, dan subscribe. Dan, see you. Sebentar. Ada pemadam kebakaran. Lihat, kita lagi.